Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Gali Trimulyono di channel saya kali ini di video kali ini ya saya akan membahas Mipin ini Mipin 2 saya bukan unboxing sih tapi ini baru saya mau beritahu bagaimana cara untuk kompetisi namanya untuk konekin ke HP pertama kita buka dulu ya nanti setelah ini kita konekin ke HP sebelum konekin ke HP kita harus download aplikasi dari Playstore dulu aplikasinya itu namanya Mipin ini kita pindu aplikasi Mipin itu bisa untuk Mipin ini jam Smart Buat apa tuh namanya Amazfit Bip terus Mipin 3 yang ini paling baru tuh Mipin 4 tapi ini saya bahasnya malam Mipin 2 jadul ini kan baru sempet beli sih kegunaannya juga sama Biasanya kalau baru beli tuh pasti Mipinnya mati nggak mau hidup itu karena baterainya habis ini kenapa susah ini isinya ini ada strap terbawanya hitam terus ini ada buat cas dan saya sudah sediakan powerbank untuk ngecas powerbank nya mereknya Asus bukan Xiaomi dan tentu saja kita belinya yang tan garansi resmi gerasinya satu tahun dan apa ya harganya kemarin tuh saya beli saya beli tuh gara-gara ada flash sale harganya cuma Rp199.000 kita harus punya aplikasi ini aplikasinya Mipin aplikasinya seperti ini tinggal download di playstore sih sekarang udah ada isinya dikit kita coba langsung hubungin ke Mipin 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 kita harus punya akun Mipin dulu ya baru bisa itu nggak pakai akun Mipin bisa sih cuman kalau pakai akun Mipin lebih lebih enak ini kita tinggal tambah perangkat karena Mipin tuh gelang oke Mipin ini baru mencari oke oke ini baru mencari Nanti kalau Mi Band nya getar Kita tekan ini Bukan tekan SSD Sentuh ininya Ini dia baru memulihkan Setelan gelang Mengerti Ini baterainya tinggal 6% Kalau sudah terhubung Ini disini banyak menu-menunya Buka kunci layar Kita bisa buka kunci layar Dari Mi Band ini Buka kunci layar HP Saya belum pernah pakai Mi Band ini sih Harus ada polanya dulu Kita buat jantung dulu Ini getar Kita sentuh Oke Coba Cara itu kan Kita dekatkan saja Kita sweep Terbuka dengan berangkat bluetooth Ini kan seperti ini Ini ditulisannya Terbuka dengan perangkat bluetooth Ini Mi Band nya Memperbarui Frameware nya itu Secara otomatis ya Kita tunggu Sampai update nya selesai Nah sekarang Sudah solusi update nya Ini pasti akan mati Logo Nah ini sudah bisa Ini kita cek Pembaruan lagi Versi SD yang terbaru Sekarang kita lihat Menu yang ada disini Ini bisa mengetahui Tetap jantung Berat Oh ini Berat kita yang nentuin Tetap jarak Ini Kita bisa Menghitung Data Tetap jarak kita Lewat Aplikasi Mi Fit ini Lari ini Seberapa jauh kita berlari Bersepeda juga bisa Status nanti Akan ada disini Ini tuh Bisa kayak gini Sensor detak jantung Kalau kita berlari Ini nanti akan semakin tinggi Ini dia ada Sensor nya nih Disini Sensor nya akan hidup Jika kita di menu ini Menu seperti detak jantung Ini Ini warahnya Hijau Ini kalau Tidak ditaruh di tangan Akan silang Seperti tadi Nah Mungkin cukup sekian Video Bagaimana cara Menghubungkan Mi Band Ke HP Cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Untuk mendukung Channel Saya ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih